Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Selasa 19 Mei 2020 Mari kita bersehati berdoa Bapak di surga kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan Tidak pernah lepas dari setia kami Terima kasih juga di tengah pandemi virus corona ini Firman Tuhan tetap terus menyapa kami Sehingga kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan Tuhan menguatkan dan menegukan iman percaya kami Bersabdalah karena kami siap untuk belajar merenungkan Dan melakukan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan sabda kita hari ini adalah Penghargaan terhadap pengorbanan Kristus Terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke 10 Ayat 19 hingga 21 Saya akan membacakan ayat yang ke 19 Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Dalam sabda kemarin Kita belajar satu alasan dari dua alasan Mengapa penulis menuliskan suratnya Kepada orang Ibrani Alasan yang kedua adalah Berkaitan dengan posisi penerima surat Di hadapan Allah Secara tata bahasa Nasihat yang tertulis di ayat 24 dan 25 Pasal yang ke 10 Ini merujuk balik Kepada ayat 19 sampai 21 Dikatakan ayat 19 Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Kenapa? Alasannya di ayat berikutnya Ayat 20 Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri 21 Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Oleh sebab itulah di ayat berikutnya Ayat 22 Karena itu marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu Dengan air yang murni Ayat 23 Marilah kita teguh berpegang Pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia 24 dan 25 Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan Yang mendekat Jalan masuk kepada Allah Melalui ibadah telah dibuka oleh darah Kristus Jikalau sebelumnya jalan masuk kepada Allah Tertutup oleh dosa manusia Namun sekarang telah dibuka oleh darah Kristus Yang sempurna Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah Bersama dengan umat Allah Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini Yang mengingatkan setiap kita Bahwa sesungguhnya ibadah bersama dengan umat Allah Adalah wujud dari penghargaan terhadap pengorbanan Yesus Kristus Di atas kayu saling Ketika pandemi wabah virus corona ini berlalu Marilah kita semakin bersemangat Semakin giat dan bertekun Di dalam ibadah kita bersama di gereja Bersekutu dengan Allah dan juga sodara-sodara seiman Mari kita nyatakan Wujud syukur kita Dan penghargaan kita akan pengorbanan Kristus Dengan hidup melekat kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Tak henti-hentinya firman Tuhan mengingatkan kami Betapa kami harus menghargai cinta kasih Tuhan Yesus Kristus atas kami Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu saling Ya Tuhan Yesus Yang menjadi jalan bagi kami untuk dapat datang kepada Allah yang suci Kiranya setelah pandemi virus corona ini berlalu Kami boleh semakin bertekun dan bergiat Untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan Bersekutu dengan sodara seiman Dan kami juga boleh semakin indah di hadapanmu Kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami Sepanjang hari ini Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi